Oke, semangat siang Bapak Ibu Senang sekali saya hari ini dari rumah bisa menyapa Anda Langsung di Instagram Live Kali ini saya mau bongkar sedikit Rahasia sukses seorang teman baik saya, salah satu teman baik saya Orangnya humble banget, sangat-sangat humble kalau saya bilang Humble itu apa ya? Low profile lah, low profile Tapi aslinya sudah sukses, sukses besar lah Kenapa kok saya bilang bisa sukses besar? Karena beliau hari ini bukan hanya menghidupi dirinya saja Menghidupi keluarganya saja, tapi sudah menghidupi banyak orang Salah satunya yang paling sederhana adalah orang-orang di sekitarnya Karyawannya, orang-orang di lingkungan, di tempat tinggal beliau Dan lewat keberhasilannya sebagai seorang pengusaha Beliau hari ini dengan besar hati ingin sharingkan kepada Anda Seperti apa sih perjalanan hidupnya? Kenapa kok seorang yang tadinya Sebagai seorang pemecah batu bahasanya? Wah, pemecah batu ini Gimana ya? Kalau bahasanya dulu itu Kalau hidup susah banget Ya kita mencoba apapun itu Nah salah satunya yang berkesan sekali dalam pikiran saya adalah Ketika beliau jadi seorang pemecah batu Itu waktu itu ya Itu saya benar-benar Wih, masa sih Pak? Kok sangar sekali? Sangar itu keren lah kalau saya bilang tuh bahasanya Nah kita akan coba untuk panggil beliau Bapak Ibu Supaya beliau bisa bergabung masuk ke dalam ruangan ini hari ini Saya ingin menyapa Anda dulu yang sudah bergabung Selamat siang Ibu Yeni Pak Edy Wah ini Pak Edy ini teman baik saya dari Dari insurance bukan sih Pak? Atau udah gak di insurance nih? Ya Ibu Yeni selamat siang Saya masih Panggil Pembicara kita Pada siang hari ini Beliau namanya adalah Pak Tugimin Ariwiana Bapak Ibu Masih muda ya Umur-umur 30 atau 40 awal kayaknya Oke Kita coba sambil Panggil beliau Saya akan undang beliau untuk langsung bergabung aja Karena beliau punya Tapi saya gak mau terlalu bocorkan kepada Anda Saya mau Anda dengar langsung aja dari beliau Karena ini Keren banget Oke Selamat bergabung Pak Tugimin Selamat bergabung Coach Asik Oh lagi dimana nih Pak? Ini lagi ngantor hari ini Hari Senin Ngantor? Waduh Gak kerja dari rumah Pak? Kemarin 2 minggu udah ngantor dari rumah ini Ini nengok-ngok kantor dulu lah Oh nengok kantor Tapi kantor sama rumah deket ya? Deket-deket Oh deket Satu kilo Satu kilo lah Berarti jalan kaki apa terbang Pak? Mau naik motor takut Terpaksa naik mobil tadi Oh terpaksa naik mobil Loh Memang kalau ke kantor masih naik motor Pak? Ya kalau Gak musim begini ya mending naik motor lah Gak macet gak apa Nanti dibilang pengusaha nanya motor Kita fleksibel aja lah Kalau perlu pakai mobil Pakai mobil Kalau pakai motor ya pakai motor Oke Pak Sebelum kita mulai Saya mau ajak Teman-teman untuk Kenal dulu sama Pak Tugimin Supaya kita Lebih nyambung ya Pak Tugimin Arewiana Ini namanya aja Agak-agak Apa ya Pak? Saya jadi ingat tampung saya di Solo Orang Jawa bilang Rodondeso Amit loh Pak Mohon maaf Iya ya Tapi Memang aslinya mana Pak? Kok namanya keren gitu? Asli sih Solo Pak Solo Bukan di kotanya Sama Solo ya? Betul Oh bukan di kota? Dimananya? Bukan di kotanya Di pelosoknya Di pelosok Itu berapa jam dari kota Pak? Ya Satu jam setengah Satu jam setengah? Oh lumayan Satu jam setengah ya jauh Pak? Satu jam lah Satu jam Satu jam seperempatan Solo kota kecil Pak Satu jam setengah jauh Pak Di daerahnya apa namanya Pak? Saya di Sukoharjo Paling ujung timur Paling ujung timur Sukoharjo itu kalau Jakarta Mungkin istilahnya Bekasi mungkin masuk? Ya Sebenarnya Solo itu masuk Sukoharjo ya Cuman dia kan Kasih denanya Kalau Sukoharjo kan Kasih dena Jadi dia Oke Solo itu sebenarnya Masuknya Kabupaten Sukoharjo Masih Oke Nah terus Sekarang itu kan Yang terkenal adalah Usahanya namanya Bakso Jawir Jawir apa JWR Pak Yang benar? Sama aja Jawir JWR kan Oh sama lah Ini ada pelanggan setia nih Pak Pak Edi Great 15 teman saya nih Saya telanggan loyal Bakso Jawir Wah Ini kayaknya abis ini Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Sering makan di Yang dimana Pak Edi Kalau bisa sharing Selamat siang Ibu karyawan milioner Ibu Christine Halo Ibu Christine Selamat siang Ini ada juga teman saya Pak Ali Joko Selamat dari Papua nih Kalau gak salah Oke Selamat Selamat bergabung Papua Papua Selamat bergabung Oke Pak Sebelum kita masuk ke cerita Lengkap ya Cerita lengkap Hari ini kesibukannya apa Pak? Biar teman-teman tahu Pak Kesibukan Waktu keadaan seperti ini gitu Iya belakangan inilah Satu-satu tahun belakangan ini Oh iya Kesibukannya ya Ngembangin bisnis konvensionalnya Oh konvensional? Yang ngembangin Yaitu di resto Sama kita lagi Coba-coba Kemarin lagi Megang proyek untuk Fiber optic kabel itu Oke Sama Sama Lagi ngembangin Bisnis online-nya juga Oke Berarti dari Food and beverage Dari makanan Masuk ke fiber optic Masuk ke online Ini ada background Orang internet Pak Kok berani fiber optic ke online? Ya Kalau saya Mana yang menghasilkan uang Saya sih Pak Gak perlu background-backgroundnya Kalau saya Selama saya bisa Iya Selama bisa Bisa mendapatkan uang dari situ Saya kerjain itu aja sih Oke Gak perlu background Sebenarnya Pak Gak perlu background Tapi bisa berhasil Yang penting Yang penting apa? Ya Yang penting kerja keras Kita punya Apa ya Keseriusan disitu Ya Kita gak perlu Background-background itu gak perlu Oh Latar belakang saya Ini harus kesini Gak Itu gak penting Sebenarnya Jadul Pak Kalau dibilang kerja keras Itu kan semua orang Berani kerja keras Iya kerja cerdas Kerja cerdas Sebenarnya Sebenarnya saya malah Orangnya tipikalnya Kalau kerja pakai otot itu males Saat-saat ini itu males Saya lebih ke otak sebenarnya Yang saya Saya maksimalkan ini kerja otaknya Tapi tangan sampai gempal gitu Pak Ayo Ini kan Berani saya lihat lengannya Lengannya lebih besar Lengannya lebih besar dari Lengannya saya loh Tuh Kan Ya ini kan Mungkin perawakan dari Keturunan kali Dan dulunya Mungkin dulunya Itu udah Ditempa Sedembingan rupa Jadi Udah terbentuk sendirinya Iya Oh ini ternyata Pak Edi Suka makan yang di Tanjung Duren Tanjung Duren Terima kasih Pak Sudah saya renovasi ya Pak ya Sudah bersih sekarang Silahkan bisa berkunjung Boleh Boleh Promos kalian Cuman belum sempat selesai sih kemarin Renovasi Tapi bisa tetap operasional Pak Selama Work from home sekarang Tetap Cuman kemarin Sebenarnya kita Nggak ada Masalah ya operasional Tetap ini Cuman kita ada Ada ngikutin himbuan Dari pemerintah Dan kita ada Rasa untuk Kewaspadaan buat Karen-karen kita Makanya untuk Pertanggal 1 Sampai tanggal 14 April ini Tidak boleh dimakan di tempat Jadi hanya penjual Ya hanya penjualan Online dan kita Berkat Dampak virus ini Kita juga Meneluarkan ide Untuk penjual Produk-produk Focion Yang bisa Membantu Customer-customer kita Yang mau stok Untuk Selama Work from home Oh oke Jadi harus ada Inovasi seperti itu Pak ya Ya jadi Kita harus Apa ya Pintar-pintar Baca Itu aja lah Situasi ini Kita nggak harus berpikir Positif aja gitu Apa yang bisa kita Buat Perubahan Apa yang bisa kita Lakukan aja gitu Nah ini seru nih Mulai seru Pak Tapi sebelum kita Semakin dalam ke Topik utama ya Saya mau tanya Cerita Cerita masa kecil Karena ini yang paling Berkesan nih Buat saya Oh iya Tadi ada yang ngomong itu ya Beli di Gading Serpong Iya Bahasa-bahasa Terima kasih Yes Dan ini juga Udah renovasi Katanya bagus sekarang Iya Itu Inovasi baru aja Itu baru Belum ada satu minggu Itu langsung Saya launching aja Tapi keburu Ini Pak ya Kena Wabah Sebelum Itu kan baru rencana ya Karena ada wabah Ini akhirnya Saya terluncingkan Lebih Prematur lah Saya hanya Tapi belum Belum saya jual retail Keseluruhan ya Masih Sebatas Online sama Outlet aja Belum saya jual ke Reseller-reseller Belum Oke Dan saya percaya nih Teman-teman disini Pasti rata-rata Udah pernah nyoba nih Pak Sujawir Pak Tapi saya mau tanya ini Memangnya Dari orang tua itu Sudah Dibukakan jalan Untuk sampai usaha Karena jawir ini kan Salah satu Brand yang Terkenal ya Pak Kalau kita ngomong Bakso tuh Kayaknya baru-baru Banyak Tapi kalau kita bicara Yang terkenal kan Salah satunya ini kan JWR Itu dari mana Pak Asalnya Pak Memang dari orang tua Langsung Oh enggak Ada gitu Enggak Orang tua itu Hanya Membekali Apa ya Jiwanya kali ya Jiwa Kerja kerasnya Itu aja sih Kalau selebihnya itu Ya kita mungkin Doa sama Usaha Kita ya Doa dari orang tua Plus usaha keras kita aja Seperti ini Berarti bukan dari orang tua Bukan Orang tua kan Lata belakangnya kan Petani dan Kalau orang tua lagi itu Petani Tukang Plus Merantau Merantau Jualan Kue bantal Kayak gitu Kue bantal Bulang baling Kalau Jawa Orang sulit Bulang baling Tau saya Temennya Cakwe Iya betul Ini bilang apa ya Roti manis Kayaknya Oke Oke Halo Ini coach juga nih Coach We Cahyo Ibu Rezeki Yes T-Fox Alice Marcelina Niko Wahab Diana Megawati Mantap yang udah bergabung Weltifatot Thank you Ibu Ori Ibu Christine Oke Selamat bergabung Selamat bergabung Saya lanjut aja Biar kita bisa tetap Halo Pak Cahani Dapat konten ya Oke Berarti aslinya dari keluarga Petani Pak Bahasanya seperti itu Petani betul Betul Dasarnya memang petani Nyawah gitu Pak Betul nyawah Justru dari kecil tuh Didikannya harus kesitu Pak Kita Pak Jadi Bangun pagi tuh Kita dituntut harus mulai bekerja Pagi jam berapa Pagi tuh Kita udah punya japal Oh kamu cuci piring Sampai selesai Kamu nyapu rumah Harus itu Gak ada ini Harus kita kerjain masing-masing Dilakukan sendiri Pak Tugimin Atau sama saudara-saudara Betul Jadi kan saudara-saudara Saya umur ini Saudara-saudara kan udah merantau ya Kuts ya Saya mulai sekolah itu Tinggal Kakak Kedua dari saya itu Yang masih di rumah ya Yang lainnya udah keluar dari rumah Udah keluar dari rumah Jadi Itu udah mulai Ini nanti pulang sekolah itu Kita udah diajakin tuh Yuk Nyari kacang Nyari apa Ngasak lah Kalau orang jawab bilang Ngasak gitu Apa tuh ngasak Pak Ngasak itu Ngari sisa-sisa Ngari sisa-sisa panenan itu loh Ngasak gitu Oh Jadi Menggunitin Panen-panenan sisa Yang masih ketinggalan Kayak gitu-gitu Kayak gitu-gitu Begitu ya Kalau musim panen Seperti itu Tapi kalau Kalau musim jambu mete Ya kita cari jambu mete Gitu Kenapa kok sampai Harus cari sisa-sisa begitu Pak Ya Gimana kita Mungkin diajar Dari orang Bukan diajarkan ya Kita Kita memang Apa ya Pengen punya uang lah Kasarannya gitu loh Kita itu punya uang Buat bekel kita Kalau sekolah apa segala macem gitu Karena kita gak pernah Dikasih ongkos Oh ini buat jajan Itu gak pernah Gak ada Gak ada gitu loh Kita dikasih sarapan aja Udah mujur Udah untung gitu loh Serius Kalau masa-masa itulah Zaman Jahiliah lah Zaman pembentukan karakter Mungkin ya Itu ya Kita syukurin Justru Justru dari itu Mungkin kita Berterima kasih kepada orang tua Sampai sekarang ini Oh saya sekarang Menyai mental Dejuang yang Gak mudah menyerah Dengan situasi apapun Itu yang Itu yang Sisi positif Yang sangat Berterima kasih kepada orang tua Saya itu Ya Ini penting ya Di garis bawah ya Jadi kalau Saya nangkep Dari tadi Pak Tugimin Berani bilang Oh yang penting Kalau mau berhasil Ya kerja keras Ya ini Udah dibentuk dari Umur berapa pak Nyari sarapan sendiri tuh pak Dari SD Code Saya dari Kelas 3 itu Udah di arus Kelas 3 itu Harus dididik Oh kamu harus Ini Pokoknya Perjaan itu Sudah pasti ya Jadi Pagi harus cuci piring Sampai selesai Mandi Berangkat Nanti berangkat Kita harus Nyari sesuatu Entah yang bisa Menghasilkan uang itu apa Kalau musim banjir Kita musim banjir Banjir kali Kita nyari batu Nyari pasir Seperti itu Setelah banjir Itu kan banyak Batu-batu yang Anjut tuh Nah itu banyak tuh Seperti itu Pasir kali Seperti itu Kalau musim itu Enggak ada Musim panen Misalkan kan Kita nyari yang tuh Ngasak kacang lah Biasanya gitu kan Kalau musim panen Agak lama itu Biasanya orang Jemput-jemput kacang Banyak tuh Kalau saya Biasanya itu Buruh Buruh Metikin kacang Kayak gitu-gitu Buruh metikin kacang Dapat satu bagi Itu diupah berapa Kayak gitu-gitu Itu saya lakuin Kalau itu pun Enggak ada Itu Apa yang bisa Menghasilkan Saya cari Contohnya Cari jamu mete Cari jamu mete Itu di Apa ya Di Ditegalan lah Kalau orang Jawa bilang Tegalan lah Kayak gitu-gitu Pokoknya Yang mana aja Yang menghasilkan Uang Terus Terima duit Dipakai buat apa Waktu itu Masih SD Bayar sekolah Bayar SPP Bayar SPP Ayo Berapa diantara Yang nonton ini SPP SD Bayar sendiri Bayar SPP Saya Saya itu Dari SMP Kelas 1 Itu udah Dituntut Bayar SPP Sendiri Oke Terus Apa yang dilakukan Sampai bisa Bayar sendiri Sarung tanganan Barang Nyari pas Ya Alis pas Saya itu Berawal dari situ Karena Saya itu juga Malu Di sekolah itu Sepertinya malu Setiap musim Ujian Kalau Dulu kan Triwulan pertama Triwulan kedua Seperti itu ya Per tiga bulan Kalau dulu kan Bukan per enam bulan Catur bulan Ya Catur bulan pertama Itu kan pasti Terima rapot tuh Betul Nah saya itu Pasti diambil Dipanggil ke ruang TU Gitu loh Lah kenapa? Ya SPP Yang belum bayar Gitu loh Jadi Rapot saya ini Ditahan Gitu loh Jadi SPP Karena Belum Belum bayar Rapot saya Gak bisa diambil Gitu loh Dan kalau dulu kan Orang tua wali Yang harus Ngambil rapot ya Nah orang tua itu Orang tua saya itu Gak pernah bisa Ngambil rapot Di sekolahan Wah sibuk Pak Berarti Orang tuanya Ya karena Orang Anak banyak ya Anak banyak itu kan Sibuk Pertama sibuk Orang tua perempuan kan Sibuk di rumah Orang tua kan Merantau Sibuk apalah Kerja lah Berapa bersodara Pak Aslinya Saya Sepuluh Bersodara Sepuluh Saya anak Nomor lapan Ya saya anak Nomor lapan Hampir Bungsu ya Hampir Hampir Dan dari Sepuluh itu Rata-rata Berhasil Pak Ya Kalau Dibilang berhasil Ya berhasil ya Karena udah Inmapan masing-masing Dengan Kesibukannya masing-masing Dengan bisnis mereka Masing-masing Dulu nyangka gak Kalau bisa jadi kayak sekarang Alah Enggak Enggak sama sekali Kalau ngeliat Kondisi Dulu saya itu Ngeliat rumah Orang di tembok aja Udah Wah Wah gitu loh Ngeliat rumah Iya Ngeliat rumah Ngeliat rumah Ngeliat Ada Ini Kayaknya udah Wah Di tembok aja Di semen ya Di semen Ditutup gitu ya Ya Karena dulu kan Masih Parker Kayu lah Apa lah Temboknya masih Pilik lah Seperti itu Rumah gak pake Pelafon lah Langsung kayu Di atas Oh masih sering Saya liat Pak Jangan cerita Masa lalu Kok Dengen nangis Nanti Ya tapi Saya percaya Kalau Yang kayak begini Yang menguatkan kita Apalagi kan Sekarang ini kan Masa-masa sulit ya Yang Yang saya Pengen Teman-teman Dapat Inspirasinya Adalah Wah ini Yosef Tuteron Saudara saya Tetangga Tetangga Komplek Bahwa Work from home Saat ini Memang kelihatannya Berat Tetapi Saya percaya Dulu kita Pernah ngalamin Yang lebih berat Dan bisa Jadi kalau Dilihat hari ini Kita merasa Wah udah Dua minggu Tidak kerja Karyawan Siapa yang Bayar Sampain kan Ngomong begitu Karyawan Siapa yang Bayar Ya kita Harus ingat Kalau dulu Kita pernah Panen Dan hari ini Kalau paca klik Berarti Bagaimana Cara kita Kelola duit Yang dulu Faktor kita Panen tadi Supaya bisa Dipakai Untuk hari ini Sehingga Jangan sampai Ya duit Yang didapat Hari ini Untuk hari ini Besok Langsung Dihabiskan Repot ya Nah Oke pak Jadi Wih Sepuluh bersaudara Orang tua Dari Tani Boleh tanya Pak Edy Silahkan tanya Nanti Saya akan Coba diskusikan Ini saya Sambil nyatut kok Siapa-siapa yang Tanya nanti Kita akan Coba diskusikan Pak Terus Kemudian Apa yang Kemudian Membuat Patu Gimin Itu Bisa berhasil Sampai di level Disebut Pengusaha Kuliner Pak Itu Dulu mulainya Dari mana Masuk ke sana Kalau Itu sebenarnya Mengalir aja sih Mengalir aja Sebenarnya Jadi Saya Ambil Garis Merahnya Benang merahnya Itu intinya Intinya itu Kita Kita Nggak Nggak boleh Berhenti Atau berpuas diri aja Kita Kita selalu Apa ya Ambisi Untuk selalu Belajar Untuk mengandiri Itu selalu Ada Saya 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 itu Selalu punya target Target Dalam artian Segala sesuatu Yang saya kerjakan Itu Saya bikin tantangan Buat saya sendiri Jadi Kalau saya bilang Saya cari musuh Cari musuh Dalam artian Musuh positif Misalkan Kalau dulu Saya melihat level Bakso titoti Itu kan Tinggi Levelnya Sudah jauh Dari saya Bakso titoti Mungkin Tengah-tengah Tengah tahu Bakso apa itu Ya tahun Tahun 2000an Itu Saya masih Ecek-ecek Itu Bakso titoti Kan beritanya Sudah Tenar Kemana-mana Ya Istilahnya Sudah Goming Setiap Setiap Customer Yang bilang Itu Bakso titoti Rame Seperti itu Saya Selalu Menantang Diri saya Ke level Di atas saya Sedikit Kalau kejauhan Kan Terlalu Saya Saya harus Bisa Bersaing Dengan level Ini Jadi Saya tantang Pribadi saya Selalu Seperti itu Semua hal Semua hal Gak hanya Di situ Aja Jadi Akhirnya kok Bisa mengarah Ke Bakso Enggak Sebenarnya sih Enggak Saya mengarahnya Ke Solaria Seperti malam Oh Hasilnya mau Bikin kayak gitu Ya Makanya ini kan Saya rimpis Dari kecil Kata Kutus kan Tadi awalnya Bagaimana Gitu kan Nah Saya bangun 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 Karakter Biar Ambisi Saya terjaga Seperti itu Oh saya harus Harus bisa Menyaingi ini Saya harus bisa Mengimbangi ini Seperti itu Seperti itu Nah Ini terakhir-terakhir ini Kenapa saya Ini saya juga Ini kan resto Solaria Saya kan Oh saya harus bisa Nih kayak Solaria Makanya Resto saya Saat ini Sudah saya Branding Sedemikian rupa Hampir mendekati Solaria Dari Menu-menu yang Dijajikan Segala macem Pelayanan Segala macem Konsep-konsepnya Segala macem Itu Jadi Berapa outlet Pak Sejauh ini Oh Sini udah Baru 18 18 Tapi itu keluarga semua ya Ya Cuma punya kakak Mungkin punya saya aja Oh berdua Berdua Bukan keluarga Terus Aslinya dari bapak Apa dari kakak Dari kakak Dari kakak Dari kakak Untuk Merintis awalnya Itu dasarnya Dari kakak Langsung jadi Tempat Apa Mulai dari nyurung Oh enggak 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 Itu Itu Patah tumbuh juga Itu waktu Pertama-pertamanya Ya Jadi Ya jualan bakso Nanti gak laku Ya ngocek lagi Oh Lagi ngocek gak laku Jualan bakso lagi Kayak gitu-gitu Akhirnya Maksudnya 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 Ngocek-maksudnya Itu loh Ngocek motor Jadi enggak Langsung Rintis bakso Langsung bakso Terus enggak Kita cepat Kita sempat juga sih Maksudnya Oh enggak Ini nih Moodnya lagi Turun Down nih Akhirnya Enggak bakso Iya Mungkin jualan Lagi sepi nih Enggak modal Enggak ketutup Kita ngocek Tahun berapa pak Itu tahun 89 Hah Mulai bakso ini Tahun 89 89 Oke Itu setahun Setelah saya lahir pak Udah mulai buka Ya 89 Itu kakak ya Kakak ilo ya Iya Kakak Mulai melindus-lindus Itu baru Ketemu Baru Ketemu Kliknya Kliknya Untuk Srek Uji jualan Baso itu Tahun 94 94 Jadi 5 tahun Itu Galau Iya Galau lah Gitu loh Galau Kadang masih jualan Asungan Apa segala Masih campur-campur Oke Sudah sampai Suka bumi Belum pak Ini Kayaknya Sudah Tahan Mau nyobat Nanti Yang frozen Aja pak Kita lebih cepat Ke frozen Yang frozen Aja Karena yang frozen Juga enak Juga enak Enak Kemarin Sudah saya Tester Sudah saya Coba Menegatilah 100% Kayak di outlet Tidak bisa Karena emang Beda Itu Iya Nah Pak Berarti kan Perjalanan dari SMP Sampai tahun 89 Sampai Aslinya Tahun berapa sih Lahirnya Boleh tahu Saya kan 80 Cuman Saya bergabung Bergabung ke Kakak itu kan 96 Akhir Lulus SMP Oh lulus SMP 96 Baik SMP SMA Ya Umur-umur segitu ya SMP Lulus 96 Berarti Setelah Mulai Serabutan Kerja macem-macem Akhirnya memutuskan Untuk ikut Kakak Gitu ya Iya Jadi Serabutan Bukan serabutan Macem-macem Itu serabutan Macem-macem Dari Sekolah Dari sekolah 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 Terus Sempet saya Selulus sekolah Kan saya Tekun disitu Nyari pasir Waktu itu kan Uangnya yang agak banyak Kan pasir Saya fokusin Terus yang malam Nyari pasir Nyari batu Nyari pasir Nyari batu Terus Sampai titik Saya Tertantang Saudara saya itu Merantau semua Saya Kalau saya berpikir Waktu itu berpikir Wah kalau saya Manggulin pasir Terus seperti ini Badan saya bisa Cebol Saya bilang Bisa cebol Uangnya gak seberapa Tuh Pertanyaannya muncul pak Terus Harus berani Berusaha di luar yang Ya Kalau saya Saya itu orangnya Berpikirnya panjang Dan ambisius Kenapa saya Terus Saya itu Pernah Nguruin teman-teman saya Nih Kamu mau bilang Jualan pentol ini Hasil kamu Satu juta sehari Saya gak bakalan Kepengen Kamu jualan Apa Jualan es Tung-tung Hasilnya Satu juta Bersih Gak kepingin Saya bilang Bisnis-bisnis kayak gitu Gak bisa Dibikin sistem Saya bilang Saya mending jualan Baso ini Untung seratus Dua ratus Saya tekunin Ini planningnya bisa Saya bikin sistem Sebelum sukses pun Saya udah ngomong Seperti itu Jadi saya itu Udah punya planning Saya gak mau Makanya kayak Cari pasir Sistem gimana Cari pasir Saya bikin sistem Gimana Saya pasti Kerja keras terus Tapi kalau saya punya Sebuah restu bakso Saya bisa Memkerjakan karyawan Ada tempatnya Memkerjakan karyawan Saya bisa Bikin sistemnya Jadi memang Karena orang-orang Di Solo itu Bakso ini terkenal Solo ini kan Mana-mana Bakso Bakso Apa gara-gara itu Terus terinspirasi Yaudah kakak lagi Ngembangin bakso Saya ikut aja Di situ Enggak Solo itu sebenarnya Gak banyak bakso Solo itu sebenarnya Gak banyak bakso Yang banyak malah Di Jakarta Karena mungkin Orang dari Solo Kebanyakan Ya Orang kebanyakan Yang jualan bakso Di Jakarta Kan karena orang Solo Orang Monogiri Jadi terkesannya Capnya itu Yaitu Tuhan bakso itu Dari orang Solo Oke Terus Terakhir sebelum Bantuin kakak bakso Itu ngerjain apa Pak Oh Pak Kris itu Menanya ya Belum kepikiran Pak Kita lagi season Kita lagi Ya Kita lagi season Kita Pending kita Untuk tahun ini Banyak sepertinya Pak Untuk bisa launching Tahun ini Cuma karena Terbentur ada Ya ada Pandemi ini Akhirnya ya Sementara kita Sementara ditunda dulu Itu nanti Saya akan perjelas Di situ Pak Kris Tenang aja Sudah siap Jadi sebelum terjun Ke bakso Pak Main apa dulu Saya Sebelum terjun Di bakso Bakso Itu di Jualan apa Dari pasir Kalau saya lah ya Oke Jadi tadi dari pasir Batu Akhirnya Karena capek Ya Yaudah ikut kakak aja Bukan capek ya Kalau capek sih Kerja semua Capek pikir saya Bukan masalah capeknya Tapi Lebih ke Apa yang Nantinya Akan saya harapkan Dari ini Lebih ke itu Jadi Kerja Tapi kalau Tidak ada yang Diharapkan kan Bodoh Kerja bodoh Namanya Jadi Saya Itu Apa yang Mau saya harapkan Dari Pekerjaan Yang saya gelutin Sekarang Jadi Saya bilang kan Tadi kan Bakso Cilok Orang jualan Cilok Dulu kan Teman perantan saya Cilok Pental Wah ini Untungnya Bodoh Bum Saya Tidak 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 Saya Mending Jualan Sanatus Tapi Saya Jualan Bakso Daripada Jualan Cilok Satu juta Cilok Kamu Kerja Siapa Kerja 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 Buka Sendiri Iya Bukan sendiri Saya Tidak Mau Seperti itu Jadi dari zaman itu Sudah mikir Jauh Ya Saya Gitu Jadi Apa ya Yang bisa Saya bisa Hasil Banyak Bisa Saya kerjakan Lebih Gampang Dan Saya Bisa Memperluas Itu Bagaimana Caranya Terakhir Dari Nyoba Sekian Banyak Pekerjaan Pak Kok Akhirnya Tidak Melirik Yang Lain Kok Akhirnya Meliriknya Ke bakso Yang Bikin Greget Itu Apa Bakso Itu Kan Makanan Yang Familiar Lebih Mudah Untuk Memasarkan Menurut Saya Lebih Mudah Memasarkan Karena Pangsa Pangsarnya Kan Unlimited Menurut Saya Mau Anak Kecil Orang Dewasa Remaja Mau Orang Kaya Orang Ekonomi Standar Semua Maso Semua Makan Bakso Tinggal Merak Aja Atau Di pinggir Jalan Atau Di depot Punya Terus Bakso Itu Kan Makanan Makanan Berat Orang Habis Makan Nasi Makan Bakso Mas Jadi Pagi Siang Malam Buka Terus Rame Tapi Kenapa Tadi Pak Gimana Oke Enggak Enggak Saya lanjut Aja deh Berarti Tahun 89 Mulai Merintis 95 Itu kan Mulai Pikir Ngembangin Gedein Pak Betul ya Mau diseriusin Terus Apa Yang bikin Pak Bisa Naik Terangkat Sampai Ke status Pengusaha Tadinya kan Tukang Bakso Iya Apa Yang kemudian Bisa Bikin Berubah Ya Sebenarnya Ini Ini Garis Perlu Dikaris Garis Besar Perlu Diambil Ininya Justru Kami Bangkitnya Saat Krisis 98 Krisis 98 Kenapa Di 98 Ya Saat Semua Pada Tutup Semua Pada Takut Kami Justru Nimbol Di situ Di saat Banyak Pengusaha-pengusaha Yang drop Saya Malah Bangkit Di situ Karena Pertama Pesaingnya Minim Kedua Pangsa Pasarnya Luas Waktu itu Cuman Kita Hanya Keberanian Waktu itu Yang Kita Pertaruhkan Berani Atau Enggak Berani Karena Jaman itu Di Solo Rusak Pak Bukan Di Jakarta Oh Waktu itu Di Jakarta 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 Sudah sampai Ke Jakarta Bukan di Solo Di Jakarta Di Jakarta Kan 96 Saya Di Jakarta 96 Akhir Oke Jadi 96 Merantau Jakarta Terus Kemudian 98 Akhirnya Dibanting Nekat Apa yang bikin Nekat Tadi Ya Gimana ya Waktu itu kan Ada peluang Sampurado ya Waktu itu ya Pertama kita Antara berani Enggak berani Untuk sewa kios Karena kita kan Levelnya dulu Masih kaget lima Saat krisis Selesai Kita diantem Waktu Dalam perjalanan Dari rumah Itu Itu selalu Ngelewatin kios Yang kosong Bekas bakso Kosong Tempatnya Bagus Terus Lewatin terus Tiap hari Diambil enggak Diambil enggak Akhirnya diambil Kita diambil Berani enggak Berani Kita belum pengalaman Untuk sewa tempat Terus Kita belum kebayang Sewa tempat itu nanti Bagaimana Cara ininya Belum kebayang Karena Background kita Dorong Gerobak Pulang pergi Dorong gerobak Seperti itu Nah akhirnya Karena saking seringnya Kita putuskan Berani Waktu itu Yaudah Kita Berdiskusi dengan Kakak Yaudah ambil Berapa banyak Terus Akhirnya Ngambil kios Ya dari situ Berani ngambil kios Nah akhirnya Oh dari situ kan Berpengalaman nih Mulai sedikit 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 kan Akhirnya Kita bisa sampai Buka di Kantin Mall Kayak gitu juga Kita Ngembangin relasi-relasi Karena Karena waktu itu Terus Karena kita Dari level Kaki lima Ke kios itu Itu Banyak orang Ini Banyak orang Apa ya Terinspirasi Entah itu dari Orang kelurahan Dari apa Segala macam Itu Akhirnya Malah dia itu Pengen kenal Ke kita Pengen kenal Pengen kenal Akhirnya Ngasih peluang lah Ke kita Akhirnya Saya ada Ini nih Coba kamu Masuk sana Masuk sini Nah disitu Jadi Makin Mempermudah Menurut saya Kita hanya Tingkatan pertama Yang sulit Kesininya Lebih mudah Jadi orang-orang itu Tahu Kalau bapak itu Jualan bakso Dan kemudian Akhirnya mereka Malah bantuin Iya Karena emang Kita kan Keliling Awalnya keliling Terus berani Mangkal itu kan Menjadi sesuatu yang Buat cerita orang-orang itu Buat Oh no Bagus no Oh no Tadinya keliling Jadi mangkal nih Rame Jadi inspirasi orang-orang Buat cerita orang Tapi gak bisa kita Kayak Kebanyakan orang Gak pernah bisnis Ngeliatin tempat Sekali ngintip Dia rasa bagus Terus kemudian Dia paksa diri Buka disitu Enggak pak ya Jadi kita Enggak Gak bisa Itu Bola balai Srok Baru ambil ya Iya Iya Kalau saya selain dikut Jadi saya situ Enggak cukup Lima kali Saya menurut saya itu Sayangkan Di situ itu Enggak cukup lima kali Siang malam-siang malam Enggak cukup lima kali Terus Tantangannya apa pak Waktu pertama kali Ngangkat Merk JWR ini Kalau ngangkat merk Sebenarnya Enggak ada tantangan Justru itu Karena sudah dibentuk Dari customer-customer Sebelum saya Sebelum saya punya Brand Sudah dibrand dulu Sama customer-customer Kita Apa yang melekat Dalam pikiran mereka Ya Kita kan orang Jawa ya Keliling kampung itu kan Selalu diolok-olok Jawir 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 loh Jawir loh Malah jadi rejeki Ya Oke Saya malah ingat sama Stand-up comedian tuh pak Namanya Ernest Prakasa Karena Karena dia juga Chinese Suka diolok-olok Justru kemudian Bahan olokannya Yang dipakai Untuk Bikin dia punya nama Terangkat Ini menarik nih ya Ya Kita Kita gak perlu Apa ya Berpikir negatif Dengan sesuatu yang kita Iniin lah Kadang sesuatu Ya Ini sinyalnya Di tempat Sesuatu yang bagus Oke Pak yang terakhir Kepotong Karena sinyalnya Pas ilang nih Di tempat saya Nah Saya mau tanya Berikutnya pak Berarti Kalau menurut Patu Gimin Besarin Jawir ini Hampir gak ada Kendala ya Sampai jadi Kesaran Kendala Gak ada Menurut saya Ya kendala itu Ya kendala Ini aja sih Pengetahuan aja Pengetahuan apa? Pengetahuannya Ya kayak kita kan Backgroundnya Bener-bener nol kan Coach Kita Tahunya cuman bakso kan Ya kendalanya Kita Oh kita mau buka Di mall itu Gak tau sama sekali Bagaimana Terus kita mau Ngembangin produk Menuh-menuh itu Gimana caranya Karena kita bener-bener nol Gak ada Kalau kan Kalau Yang memang Latar belakangnya itu Mungkin Oke Mandek Kalau saya kan Backgroundnya kan Background gak punya relasi Gak punya apa Gitu loh Terus Pergaulan saya juga Ya levelnya Level itu-itu aja Gak ada yang Buat tempat Saya buat nambah ilmu Kalau gak saya memaksakan diri Itu nambah ilmu Jadi ya itu tantangannya Disitu Terus belajar dari siapa Saya Kalau saya kan Justru motornya Disini pengembangan Saya Saya itu sampai dulu Itu Jenuh Jenuh dalam artian Mau nanya siapa Gak Gak tahu Gitu loh Akhirnya Sedangkan Sedangkan Akhirnya saya memaksakan diri Ikut seminar-seminar gitu Tukang baru itu seminar-seminar Seminar Saya itu Seumur-umur Saya itu gak pernah Namanya masuk ke gedung Tingkat tinggi gitu Gak pernah ya Maksudnya gak pernah Apalagi gak Gak ada temannya Itu gak Gak pernah gitu Itu sampai saya Paksakan diri waktu itu Saya paksakan diri Bener-bener Saya paksakan diri Karena saya udah membayar Saya mau gak mau Harus ke hotel itu Saya juga bingung Dari rumah itu sebenarnya Nanti Gimana naik lantainya Ke seatas tuh Bagaimana Nanyanya ke siapa Saya udah mikir Itu kapan itu Pak Kok baru pertama kali Pertama kali masuk hotel Kapan Pak Sorry Pak Ya seminar itu Kalau gak salah Tahun 2006 Kalau gak salah Saya ikut Semirannya Bapak Tung 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 Waringin Saya itu baru berani Ikut seminar itu Tahun 2006 2006 Jadi Lima tahun Akhirnya mutusin Untuk Bakso ditekunin Terus nekat SMP lulus Merantau ke Jakarta Setelah itu Mulai Nekat aja Waktu kerusuhan 98 Mulai dari Bakso rombong Dorong sendiri Buka kiosk Sampai akhirnya Belajar sistem Masuk ke seminar-seminar Itu berapa Banyak tukang Bakso di luar sana Yang punya cara Berpikir kayak Pak Tugimit Ya saya Dari situ Saya itu Berpikir Dalam saya Itu kenapa ya Kok tukang-tukang Bakso itu Ramainya Hanya ramai-ramai Kayak gitu aja Gak ada yang berani Maksudnya Buka Bikin sebuah Konsep Mall Restoran Di mall Atau seperti apalah Kebanyakan Saya lihat Bakso-bakso Tetangga saya itu Mereka udah bangga Dapat Restorannya ramai Satu titik Buka titik lain Gak berjalan Gak berjalan Kebanyakan mereka Saya kok merasa Aneh Di situ Kok merasa Aneh Kenapa Apa yang salah Dan apa Ternyata Menurut saya Mereka itu Mereka karena Gak mau belajar aja Sebenarnya Makanya dari saya itu Karena gak mau Iya Karena gak mau Mengembangkan lah Mengembangkan Kemampuannya Jadi mereka Mereka itu berpikir Hanya Jualan Kayak gitu juga Dipindah tempat aja Kayak gitu Jadi gak ada Pengembangan Pengembangan Kalau saya kan Saya perhatiin Oh ini gak pantas nih Harus jadi perbaiki Oh Yang dulu cuma Pake sendal jepit Gak pantas nih Harus pake sepatu Oh seragamnya gak pantas nih Nah itu dari kecil-kecil itu Saya perbaiki Kalau orang-orang Kalau makan di jawel itu Petugasnya ya Yang jaga depot Itu pake batik Seragam lengan panjang Betul ya Colana panjang rapi Pantofelan Waduh Ya dari itu Makanya saya Dari hal-hal kecil itu Kan saya pelajari Gitu Iya Menarik Menarik Jadi gak ada bayangan Orang kecil dulu Orang desa Anak petani Bisa jadi kayak hari ini Gak kebayang Kut Boro-boro Kayak gini kan Punya motor aja Kayaknya udah berat banget Saya pernah Pernah dulu itu Nyesek Nyesek itu Gini Waktu nyari pasir Uang saya itu Waktu itu kan ngumpul 40 ribu Banyak kan dulu 40 ribu itu kan banyak Udah Udah bisa Kebeli Sepeda BMX Waktu itu Yang engkolnya Engkol Langsungan Kalau bilang gak dulu kan Engkolnya engkol langsungan Bukan di bawah itu kan 40 ribu Saya udah milih-milih Sepedanya Udah dianterin temen saya Saya pulang Bukan pulang Besoknya sekolah Ditakeh bayaran Akhirnya yaudah Gak jadi Gak jadi beli Pak Gak jadi beli Ditakeh bayaran apa SPB Iya Bayaran sekolah Akhirnya gak jadi Dan itu nabung ya Pak Bisa sampai dapat 40 ribu itu nabung Nabung di bambu Di bambu Yang kedua panggil Wah itu gak Gak berkali Gak hanya berkali Apa beberapa kali Berbulan-bulan bahkan Berbulan-bulan Dulu kan Pasir satu kol Satu engkel itu kan Cuman 2500 Pasir satu engkel Dan ngambil pasir itu kan Harus Kekali Manggulin jauh Nyelem 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 Kalau habis banjir itu Mendingan agak ringan Aduh sedikit ya Kalau pas gak banjir itu Nyelem Gitu loh Kalau saya bandingkan Cari modal untuk Kembangin 18 outlet Sama nyelem Mengambil pasir Ngumpulin 40 ribu perak Pak Kayaknya ini pertanyaan gampang Nah itu Kalau ngembangin 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 Gampang Pak Itu Gak dicari Datang sendiri Orang-orang Orang-orang Bank Orang Nawarin duit itu Good Itu menarik nih Apa yang kemudian Bikin orang-orang Bank Orang-orang Kok Nawarin sendiri Pak Ke JBR Ya Karena mungkin Mereka melihat kita itu Kredibilitas kita bagus lah Gitu loh Kita dapat dipercaya Gitu loh Jadi Emang kita Prinsip 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 saya pribadi Pak Saya itu Jangan sampai Mengecewakan orang Seperti itu Dalam level apapun Saya itu gak mau Mengecewakan orang Lebih baik Sayanya yang rugi Daripada saya Mengecewakan orang Seperti itu Jadi kayak gitu Jadi mungkin Kredibilitas Ya Kredibilitas Kami di mata bang Mungkin Bagus jadi Ditawarin Tawarin Tawarin Ya kita tetap harus kontrol ya Kita harus kontrol Ya Kita sapa sebentar teman-teman Yang udah bergabung Ini banyak banget yang udah bergabung Tadi dari mana Saya lihat tadi ya Pak Robi Ini teman saya Dari Kota kecil juga Sama-sama dari kampung kita Sindi Wijaya Bakmi Yes Semoga sukses Bakminya Ini Siko ini Saudara saya Sepupu Robi Adijaya Inai Aja Terus kemudian Mister Tipsakti Mantap Pak Husanto Wah Nyambung semua disini Ketemu kita Kalau punya pertanyaan Bisa di Jadi groggy Gaya grogi Pak Kursinya Kursinya udah sama ya Mampak kalau sampai ya Oh belum Oh yang itu Beda warnanya aja Iya Tapi malang punya saya dikit Enggak Enggak sombong aja Sombong Selama jalanin bisnis ini Apa pengalaman paling menantang Pak Mungkin dari customer supplier Atau pesaing bisnis Selain terus Ngatasinnya gimana Waduh Oh itu Mengalir aja sih Pak Itu Banyak tantangan itu Makin Makin Kesini Makin banyak ya tantangannya Makin tantangannya Makin banyak Laleh ngalir aja kan Katanya ikan mati Ikut arus Kenapa Kalau ngalir aja kan Katanya ikan mati Itu mengikuti arus Gitu Ya maksudnya kita Tetap Kita Gak bisa Ancang-ancangin Bakalan kita Dapat masalah apa Kan kita gak bisa Kita hanya bisa ini kan Kita hanya Oh Kena masalah ini Kita hadepin Gitu aja Ya dicari Solusinya Sambil kita Belajar Berpengalaman Istilahnya Oh ini Jangan sampai terjadi lagi Nantinya Ya Karena Banyak orang kan Di luar sana itu Planningnya panjang Kali lebar Tapi Eksekusinya kurang Akhirnya Banyak planning Tidak kemana-mana Nah kalau menurut Pak Tugimin Udah hajar aja Jalan dulu Nanti Ketemu problem apa Itu baru diatasin Ya kalau saya Seperti itu Entah itu Entah itu Bener apa enggaknya Saya gak ngomong Bener apa enggaknya ya Tapi kalau itu Yang saya jalani Seperti itu Karena saya Gak mau Pusing dengan Hal-hal yang ribet duluan Belum dijalani Udah ribet Saya gak mau Jadi Mending saya ribet Saat terjadian Udah ketahuan Saya udah berjalan Masalah ribet Ya kita bisa pecahkan Seperti itu Jadi Tapi kalau kita Udah ribet Planning ini tuh Ini tuh Ini tuh Enggak jadi-jadi Pusing jadinya Malahan Oke Terus ada Ada pertanyaan Bagus nih Pak Ngomong-ngomong ya Sebelum masuk ke riba Pak Tugimin ini Saya tahu Orangnya taat banget nih Tiap Jumat Ada pengajian Ya kan Kalau makan Cari yang bersih Enggak mau Kecampur ini Enggak mau kecampur itu Kan maksud saya Ketat lah Taat sama agama Terus Pak Orang bank itu Kalau minjemin duit Itu kan riba Bagaimana nih Pak Ya Kalau pengusaha Ya kita kan Sudah ketahuan itu Kan udah jauh-jauh Kesini ya Setelahnya Dari awal Pemahaman itu kan Emang dulu masih Hias ya Waktu itu ya Belum sampai Sedetail ini ya Cuman Sepengetahuan kita Dari kesitu Kita juga udah Konsultasi-konsultasi Dengan Para Guru-guru Ngaji kita juga Gitu loh Kalau bisa Ya kita emang Suruh menghindari itu Tapi kalau emang Sudah terlanjur itu Ya kita tetap berusaha Ke arah situ Gitu Ya Kalau sudah terlanjur Terus diapain Pak? Ya kita tetap Harus Harus Bukan gak dosa ya Selama kita berusaha Untuk menghindari itu Ya kita gak dosa Tapi kalau namanya Udah terlanjur ya Kayak pembunuhan Dulu kan kita gak tahu Gitu loh Gak tahu Gitu loh Kalau udah terlanjur Mau apa? Kalau orang-orang Gak punya cukup modal Tapi pengen Ini nekat nih Udah nekat Udah nekat Udah yakin Gak punya modal Pak Terpaksa dia ke bank Itu gak apa-apa? Gak apa-apa Menurut saya Menurut saya loh ya Karena apa? Itu Agama itu kan Faktor kemanusiaannya Lebih tinggi ya Setelahnya Kalau emang itu Dengan karena Harus dengan itu Baru bisa menyambung hidup mereka Ya gak masalah Daripada dia Tidak ngapa-ngapain Nanya nak ngandelin Uang dari mana Kalau gak kerja dulu Lebih dosa lagi Nah Anak-anak istrinya kelaparan Mati Lebih dosa lagi Lebih dosa lagi Itu dia Jadi Tetap kemanusiaan itu Tingkat paling tinggi Yes Harus tanya sama yang ngerti Minta pertimbangan Dari yang ngerti Ahli ngaji Ahli agama Kiai-kiai Ditanyain Dan yang paling penting kan adalah Kelangsungan hidup Menahkahi Ini kan lebih penting Daripada kita Berbuat dosa riba Itu Ada pandangan seperti itu Pak ya Oke Ini Menarik nih Woy Pak Gideon Alessandro Terima kasih Sudah bergabung Oke Pak Terakhir Pertanyaan terakhir Dari saya Jadi Saya melihat Perjalanan hidup Seseorang itu Bisa sampai Kayak hari ini Itu kan Banyak Perjalanan berliku-liku Gak semua mulus Walaupun kayaknya Pak Tugim ini Nanggepnya Santai aja Mengalir aja Tapi bisa jadi Kayak hari ini kan Saya percaya Gak mudah ya Apalagi kalau Sampai harus Ambil pasir Nyelem ke bawah Mecah batu Karena batu sudah didapatkan Dipecah dulu Baru dijual Terus kemudian Berani ke Jakarta Menurut saya Itu bukan Sebuah pertimbangan Yang mudah Walaupun Keluarga ada yang Rata-rata Seperti itu Ya sudah Tapi Berat Pak SMP pasti berat Nah Kalau sekarang Kita melihat bahwa Dari masa-masa sulit Akan muncul Juara sebenarnya Orang yang sukses Sebenarnya Pak Kalau Bapak Melihat situasi Seperti hari ini Kira-kira Bapak punya Saran Atau masukan Apa nih Supaya teman-teman Sama-sama bisa Survive Ngelewati Fase ini Pak Ya Kita sebenarnya Untuk kasus Masalah ini Ini nantinya Akan hanya Menjadi cerita aja Sebenarnya Hanya akan Menjadi cerita Jadi kita gak perlu Apa ya Ketakutan Gak perlu apa Segala macam Ini nanti Apa ya Kita dikasih Kemudahan Sekian lama Gak berasa Tapi dikasih Kesusahan Sekian waktu Seolah-olah Iya Seolah-olah ini Kayak Udah kiamat Jadi Apa ya Ini akan menjadi Hanya menjadi cerita Jadi udah lewatin aja Dengan Dengan Optimis Dengan apa ya Percaya diri Gitu loh Kita gak perlu Berlebihan dengan Dengerin berita-berita Di luaran Kita Antisipasi Waspada Boleh Tapi kalau untuk Ketakutan Pesimistis Gak usah Kita kan tetap Optimis Karena Segala sesuatu itu Bersumber di otak kita Di pemikiran kita Bagaimana kita akan Menyikapinya Kalau saya kan Udah pernah mengalami Bahwa Di Antara dari Keterburukan itu kan Ada peluang Di situ Tergantung Bagaimana kita Pandai-pandai Untuk mengelola itu Dan sudah ngalami Tahun 98 kemarin Ya karena Saya pelaku Pelaku yang Salah satu pelaku Yang berhasil Dari situ Saya Justru Saya begitu saja Berpikirnya Seperti itu Terus Terus Gak apa-apa Terus ini saja Pak Jadi gak usah Gak usah Pesimistis Gak usah ini Kita harus Percaya diri saja Optimis Karena Dari optimis itu Kita akan Mengeluarkan Positif yang Kelingkungan kita Otak kita Super sekali Pak Mario Ini hanya Sharing saja Maksudnya Bukan Maaf ya Bukan mengguri Ini cerita loh ya Bukan mengguri Ini hanya Saya gak Menyuruh Ini gak Saya hanya Menceritakan Karena Karena saya ditanya Ke saya pribadi Makanya saya cerita Saya pribadi Jadi Saya hanya Itulah saya Jadi saya Apapun kesulitan itu Nantinya Itu akan Hanya menjadi cerita Jadi Kita Optimis saja Kita bangun Cerita ini Cerita susah kita itu Buat cerita indah Untuk anak cucu kita Nantinya Mantap Seperti itu Jadi kita Saya udah bayangin Bahkan ini nanti Wah Zaman dulu Saya itu ngalamin Krisis begini-gini Saya udah bayangin Cerita ke anak cucu Seperti itu Malahan Jadi Apa ya Anggap aja nanti Ini akan menjadi Hanya menjadi Sebuah cerita Gak usah Oh saya Ketakutan Gak usah Kita tetap optimis Kita tetap Awas pada Boleh Cuman kita tetap Gak boleh Ketakutan Gak boleh Terlalu pesimis Dengan situasi ini Terlalu Pusing Terlalu bingung Gak usah Semua Kita Dan harus mikirin Inovasinya Pak ya Ya Karena saya berpikir Coach Ini Kejadian ini Akan merubah Tantanan Pekerjaan Tantanan Cara orang Berusaha Pokoknya akan banyak Berubah Ini Karena Ini Karena Kemarin saya cerita Sama teman saya Ini perusahaan-perusahaan Itu udah berlomba-lomba Bagaimana Merubah Pola Kinerja perusahaan Mungkin dengan adanya ini Mungkin nanti Tidak ada Istilahnya Jam kerja Jam 8 Sampai jam 4 Mungkin Operasional kantor itu Lebih Keuntungannya lebih banyak Tapi Operasional lebih sedikit Karena apa ya Ini buktinya Udah di Sekarang Udah di uji coba Ya Udah jalan dari rumah semua nih Sekarang Iya Nah ini Makanya itu harus Harus dipikirkan Jadi jangan Jangan hanya mikirin Bagaimana pulih Kayak yang dulu Karena pulih yang Kayak dulu Kayaknya udah gak mungkin Kita harus dipikirnya Bagaimana Pulih dengan Hal baru Seperti itu Dengan Kita harus berikir Seperti itu That's good Tuh Tidak ada gagal ya pak Yang ada sukses Ada belajar Iya Gak ada Sukses Kalau saya gak ada Oke Iya Saya itu Ternyeng-nyeng Dengan kata Patung semarinya Seperti itu Ya Ternyeng-nyeng Itu bener Adanya bener Jadi Gagal itu Kalau kita berhenti Sebenarnya Kalau kita gak berhenti Selama kita mencoba Mencoba-coba Jalan terus Kita akan menemukan titik Biarpun gak sukses 100% Tapi paling tidak Kita akan berubah Lebih baik Dan ada kemungkinan bisa meledak Ya Kadang Kadang justru kita Apa yang kita Espektasi yang Kita harapkan Itu terlampaui Malahan Bukan Bukan tidak tercapek Terlampaui Gitu loh Ya Kayak saya nih Ya Kayak saya kenapa pak Ya Julan Basu kan dulu kan Cuman hanya pengen Membuat sistem Seperti ini Seperti ini Tapi kan Ternyata saya bisa Membuat resto Di mal Segala macem Yang membuat Orang-orang itu Gak percaya Malah-lamah saya Itu beneran pak Punya kamu Beneran mas Punya kamu Beneran Banyak yang nanya Seperti itu Bahkan orang-orang yang Dulu kenal saya Waktu keliling Yakin itu punyamu Iya Dikituin saya Sama teman-teman Saya itu Yang dulu Karyan Sopir BCA gitu kan Bukar lama Sekali gak merantau Wih sekarang JBR JBR Youngson itu Udah franchise ya Sekarang Pada siapaan Punya saya Beneran Itu punya kamu Katanya Dikituin Selalu diremehin Gak percaya pak Pak Kedepannya mau buka Berapa outlet lagi Targetnya Ya sebenarnya Saya tahun 2020 ini Melenceng dari Target saya Tidak tercapai Dengan target saya Awalnya saya planning Tahun 2015 itu Tahun 2020 Saya harus minimal Punya 50 kontel Sebenarnya Oke Ya cuman Itu sebenarnya Cuman Ini aja sih Kalau saya udah Ketemu sistemnya Itu lebih mudah Nantinya Ya Itu sebenarnya Saya tinggal Nyari sistemnya aja Ini baru proses Dari 96 ya pak Iya saya mulai Ini terakhir Mau tanya Perihal order Melalui Aplikasi Kayak Gojek Kira-kira Berapa persentasenya pak Yang online Sama offline pak Sama Ngatasin turnover Pertanyaan terakhir pak Karena kita mau Selesai Ya kalau online itu kan Kita udah Rahasia umum ya Bahwa kita Kena Potongan dari Gojek Ada yang 15% Ada yang 20% ya Pasti kita Banyak gak online Sama offline ya pak Saat ini Banyak online Banyak online Banyak online Bahkan Trendnya itu Cenderung Meningkat Kalau dulu Penjualan online Itu hanya Sekitaran 10% 5% Dari Pemset ya Tapi Akhir-akhir ini Udah menyampai Titik 20-25% 20-25% Wow Lumayan Keren banget Pak ini kayaknya Gak kejawab Yang turnover Nanti mungkin Di lain waktu Kita bisa bahas Tapi terima kasih banyak Saya terpaksa tutup Seperti ini Karena ternyata Seru banget Untuk rekamannya Nanti saya akan Posting di Youtube Ya Karena Saya rasa ini Bermanfaat banget Tapi banyak orang Yang belum bisa lihat Sekali lagi Terakhir Saya menutup Terima kasih Waktunya Patu Gimin Mau sharing Dengan saya Disini Di lain waktu Kita sambung lagi Sukses Buat Patu Gimin Stay safe Terima kasih Bye bye